Intro Waktu itu biaya siswa Taskiah? Enggak, gak biaya siswa Masih biaya pribadi ya? Nah, perbedaan apa sih antara ekonomi Islam dengan ekonomi biasa? Ya, ekonomi Islam dengan ekonomi yang konvensional ya Atau ekonomi yang biasa ya perbedaannya dari sisi moral ya Aturan-aturannya Yang mana ekonomi konvensional atau ekonomi barat Dia itu secara prinsipnya tidak menganut nilai Jadi ekonomi berbasis rasional Atau pengalaman ya Jadi kalau segala sesuatu itu diukur dengan materi saja Tapi kalau ekonomi Islam kan tidak Ya, ekonomi Islam itu basisnya Bagi hasil Rasionalitas Tapi juga basisnya nilai Nilai-nilai Islam Ya, yang merujuk kepada Quran dan Sunnah Di Islam kan misalnya Faktor utamanya Salah satunya riba Ya, kita gak boleh pakai riba Kalau di ekonomi konvensional kita boleh pakai riba Oke Dan di konvensional gak ada zakat Kita ada zakat Kita ada wakaf Ada wakaf ya Itu kan islamik sosial faena Atau keuangan sosial syariah Yang memang diperintahkan dalam wajaran Islam ya kan Banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang itu Tentang kita diperintahkan untuk infak Ya Untuk bersedekah Itulah yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional Kenapa ekonomi Islam itu penting Di dalam kehidupan masyarakat sekarang Ya, sangat penting Rasulullah SAW itu udah ngasih kisih-kisih ke kita Iya Di dalam hadis tirbizi ya Kalau kita baca itu La tazulu kodamu abdin ya Yaumal qiyamah Hatta ayyus ala An umrihi fimaafnahu Wa an malihi ya Min aina itasabahu Wa kaifa Anfaqahu Ya ini Jadi Ada satu pertanyaan ya Dari lima pertanyaan yang ditanyakan Bagaimana harta didapatkan Dan bagaimana cara dikeluarkannya Itu nanti ditanya di Yomal qiyamah Oke Jadi ekonomi itu sangat penting Oke Kalau ekonominya sudah gak ekonomi Islam Ekonomi yang gak berprinsip syariah Wah Bisa jadi gak bisa masuk ke surga Wah Benar kayak gitu Iya Saya sudah mengehen Her Sebegi Terima